Halo Sobat BP, Andin dan segenap tim bangku penonton mengucapkan selamat buat teratu para badminton kita, Liani Ratri Oktila yang sukses menyumbang 2 medali emas dan 1 medali perak. Sungguh luar biasa, bisa-bisa masuk rekor dunia nih Sobat BP. Ngomongin soal Kak Liani, kalian pastinya udah hafal betul kalau Doi adalah sang maestro di 3 sektor para badminton. Mulai dari tunggal putri, ganda putri, hingga ganda campuran. Tapi Andin yakin banget, kalian pasti belum pada tau rahasia dibalik perjalanan karir pemain 30 tahun ini di cabang olahraga para badminton. Nah, bagi kalian yang pengen tau dan ngepoin Kak Liani, monggo deh merapat. Soalnya Andin udah nyiapin kisah hidup dan perjalanan karir Liani Ratri Oktila hingga merebut 2 medali emas para limpiada. Bagaimana likalikunya? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Kalau ditanya soal persiapan sebelum turnamen, hanya ada satu angan dalam benak Liani Ratri Oktila. Dia ingin mengibarkan bendera merah putih di podium sambil menjunjung piala atau berkelu medali. Saya ingin mengibarkan bendera ini di Paralimpiade 2020. Kata Liani sebelum Paralimpiade dihalat. Begitulah tekat Liani Ratri Oktila, juara dunia para badminton 2019 sambil mengeluarkan sangdui warna dari dalam tasnya. Bendera itu selalu ada di sana dan dibawanya kemana-mana. Dan benar saja, angan dan mimpinya itu kini terukir indah di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Tak tanggung-tanggung sampai 2 medali emas diborongnya. Ngomongin soal kebiasaan, pemain kelahiran 6 Mei 1991 ini membawa bendera kemana-mana, Liani membocorkan bahwa sang ayah F. Mujiranlah yang mengajarkannya sejak Liani masih belia. Hal ini dilakukan untuk memberi motivasi kepada atlet kelahiran Siabu Bang Kinang Pekanbaru ini agar suatu saat bisa membawa nama Indonesia ke kancah dunia. Ketika itu usianya masih 7 tahun dan mulai turun di turnamen-turnamen tingkat lokal. Tadi sangka, 15 tahun kemudian, bendera di dalam tasnya ini benar-benar ia kibarkan di podium tertinggi ASEAN Paragames 2014 di Incheon, Korea Selatan. Kala itu, atlet 30 tahun ini meraih 3 medali sekaligus, masing-masing 1 emas, perak, dan perunggu. Sejak bergabung dengan NPC pada 2013, Liani memang konsisten menyumbang medali. Baru setahun bergabung, namanya masuk dalam squad merah putih yang dikirim ke ASEAN Paragames 2014 di Incheon. Ia kembali dipanggil untuk memperkuat squad ASEAN Paragames 2015 di Singapura dan ajang yang sama 2 tahun kemudian di Kuala Lumpur. Dari 2 event tersebut, Liani menyapu bersih 6 medali, masing-masing dari sektor tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Untuk ganda putri, dia berpasangan dengan halimatus sadia, sedangkan di ganda campuran, parternya adalah Haris Susanto. Selang setahun kemudian, ia juga hampir menyapu bersih emas di para badminton ASEAN Paragames di Jakarta. Hanya terlewat di sektor tunggal putri, dia hanya mampu mempersembahkan perak. Hasil kerja kerasnya berbuah manis di multi-event terbesar se-Asia tersebut. Pemain bernama belakang Oktila ini menyumbangkan 2 emas dan 1 perak. Selama ini ia memang terbiasa turun di 3 sektor sekaligus, yaitu tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Semuanya dengan kategori Standing Lower 4. Untuk kalian ketahui, SL4 adalah kelas untuk atlet yang memiliki keterbatasan gerak di 1 kaki atau 2 kaki, namun lebih seimbang saat berjalan atau berlari. Prestasi Leani di kejuaraan dunia juga tak kalah mentering Sobat BP. Tahun 2019 kemarin, ia sukses menggondol 2 emas di Basel, Swiss, masing-masing dari sektor tunggal putri dan ganda campuran. Selain itu, 1 perak dia bawa pulang dari sektor ganda putri. Hasil megah tersebut langsung menjamin langkahnya menuju Paralimpiade Tokyo 2020. Selain itu, Leani Ratri Oktila juga dinobatkan sebagai atlet para badminton wanita terbaik, 2 tahun beruntun dari tahun 2018 hingga tahun 2019 oleh Federasi Badminton Dunia atau BWF. Dan kini, Leani Ratri Oktila menjadi andalan dan tumpuan badminton Indonesia. Statusnya adalah pemen terbaik dunia di 3 sektor. Ia lolos kualifikasi Paralimpiade dengan mengumpulkan poin tertinggi untuk seluruh sektor. Oh iya, lantas bagaimana sih cerita kak Leani hingga memutuskan menjadi atlet para badminton? Dulu Leani adalah atlet normal. Kecelakaan motor yang dialaminya pada Februari 2011 mengakibatkan kaki kirinya patah. Hanya berselang 3 bulan setelah kecelakaan, ia mencoba untuk berjalan. Upaya itu ternyata malah membuat tulangnya patah lagi sehingga kaki kirinya lebih pendek 7 cm. Kondisi itulah yang memasukkannya dalam kategori SL4. Pas kekejadian ini, ia sempat berhenti bermain bulu tangkis demi pemulihan. Sekitar satu tahun setelahnya, seorang pengurus NPC Pekanbaru menawarinya tampil di Pekanbaru Paralimpiade Nasional dengan Rio sebagai tuan rumah. Tanpa persiapan, jalan juga masih memakai tongkat, ia pun menerima tawaran ini. Padahal keluarganya tak tega dan melarangnya untuk kembali bermain. Diam-diam Leani bertanding dan berhasil membawa pulang satu emas dan satu perak. Bilangnya berangkat kuliah, padahal tanding. Pas pulang gua medali, itu antara takut. Tapi ya gimana, orang tua memaksa saya operasi tetapi saya menikmati kondisi ini. Wah wah wah, nakal juga nih kak Leani. Saking pengennya main badminton sampai-sampai orang tua pun dikibulin. Tapi mungkin inilah yang namanya berbohong demi kebaikan. Soalnya kalau kak Leani nggak ngelakuin itu, pastinya takdir akan berkata lain. Mungkin Leani Ratri Oktileng sekarang nggak bakalan kita saksikan membela Indonesia di ajang Paralimpiade. Bukan begitu sobat BP. Tapi asal kalian tahu ya, kak Leani ini meyakinkan diri untuk ikut turnamen karena memang percaya pada kemampuannya. Bagaimana tidak dengan latihan rutin yang kadang menghabiskan 7 jam perharinya, Ia pun menjelma menjadi atlet para badminton yang menakutkan. Selain itu, ia juga mengakui bahwa saat latihan lawannya bukan hanya 1, kadang 2 sampai 3. Hal ini tentu saja untuk meningkatkan kemampuan dan skillnya. Mulai dari kekuatan mental, kekuatan tangan, hingga kecepatan kaki. Nah, sebagai penutup, berikut Andin tampilkan daftar prestasi yang pernah direkal Leani selama karirnya. Terima kasih telah menonton! Sekali lagi, selamat ya, kak Leani! Mimpi kakak untuk mencatatkan diri sebagai atlet para badminton pertama yang mengeluarkan bandara merah putih dari tas dan dikibarkan di podium tertinggi akhirnya menjadi kenyataan. Andin gak sabar nih, lihat sepak terjangka Leani selanjutnya. Sukses terus ya, kak! Congratulations! Thank you very much, the solution! Thank you very much! Thank you very much! Terima kasih.